Hai tabi dan tabi kaum adam dan kaum hawa semoga kabar kalian di bulan januari 2020 semakin bahagia terutama dalam asmara kalian mempunyai mungkin titik terang dalam masalah yang kalian hadapi antara kalian bersama pasangan kali ini bunda kembali menghibur asmara cancer di bulan januari bagaimana ini ya tapi sebelum dimulai bunda berterima kasih kepada kalian brai bro yang mana sudah berlangganan di channel tarot poluta beo dan menghargai iklan yang ada terima kasih semua ya ya kali ini bunda kembali menghibur asmara cancer bagaimana asmara kalian di bulan januari 2020 tabi bunda star berdoa ya kita lihat cancer tetapi anggaplah hanya sebagai hiburan ya brai bro semua berpatokan kepada Tuhan yang maha asa ya asmara yang lagi konflik yang lajang berpacaran maupun yang sudah berumat tangga oke yang konflik yang lajang berpacaran dan yang sudah menikah kita lihat asmara nya jangan lupa di like di komen brai bro tetap semangat ini ya kita lihat dari elemen apa ini asmara kalian seseorang yang lagi konflik kepada kalian atau yang lajang yang seseorang yang kalian idam-idamkan dan yang bermatangga pula yang berpacaran ya kita lihat pesan cinta buat cancer di bulan januari 2020 ya bunda mulai dari yang konflik bagaimana asmara kalian ini yang konflik yang lajang berpacaran menikah semangat brai bro semangat semua disini yang konflik sepertinya sudah mempunyai ketetapan ingin berpisah bisa atau ingin bersatu disini kalian sudah teguh mau dibawa kemana ini hubungan yang lagi on off mungkin ada pihak terentu kalian sudah mempunyai ketegasan di bulan januari ya sebagian ini pasangan kalian ingin kembali seperti itu ingin rujuk kalau bunda rasakan energinya sebagian tetapi ini cancer sebagian ingin ya mengubur masa lalunya seperti itu kalau bila yang lagi konflik yang pernah dihianati atau on off hubungan kalian jarak jauh kadang nanti ada maunya baru menghubungi kalian atau seperti itu sebaliknya ya energinya sesuaikan ya brai bro ya karena disini mereka sebelum tahun 2020 di bulan januari mereka dikecewakan orang lain seperti begitu dikecewakan seseorang yang tadi bunda sampaikan mungkin mempunyai seseorang di luar sana akhirnya mereka mengambil keputusan di bulan januari cancer ingin mengabari kalian dan meminta rujuk seperti itu yang bunda rasakan tetapi ini cancer sebagian sudah tidak mau mau menguburkan masa lalunya ya disini juga kalian cancer sepertinya kedatangan mereka kalian tidak awalnya mungkin ambisi dengan prinsip tiba-tiba kalian teringat lagi masa kalian romantis disini kalian akan kembali kasihan dan ingin memperbaiki hubungan dan sebagian akan rujuk seperti itu bunda rasakan energinya akhirnya kalian mencari suasana baru atau tempat baru lagi untuk mengawali cinta kalian yang sudah lagi konflik dan disini energinya seperti itu yang bunda rasakan kita lihat dari elemen apa sebagian cancer pasangan kalian dari elemen tanah kaprikon virgo dan taurus mereka menyadari dan dikecewakan seperti itu ya justru mereka karena sudah menyadari mereka pernah menyakiti kalian atau melukai kalian ya karena pihak tertentu mereka akan minta kembali diberi kesempatan ini dari elemen air udara dan api sepertinya ini pasangan kalian ya cancer masih belum dewasa menanggapi masalah seperti itu mereka masih mau menggantungkan hubungan kalian disini yang ingin ngotot ini ingin memperbaiki semua dari elemen tanah jadi disini sebagian cancer karena ini dari elemen apa ya air udara dan api disitu mereka karena tidak on off akhirnya kalian mengambil keputusan untuk berpisah dan mereka juga bertahan untuk menggantungkan hubungan ini di bulan Januari ya kita lihat ini bahasa ungkapan kalian percintaan kalian di bulan Januari tersinggung hingga membuat kalian atau mereka sakit hati akhirnya masih menggantungkan hubungan seperti itu jadi disini pesan buat kalian kalian harus bawa tenang jangan mudah mungkin mereka menyindir kalian anggap mereka yang paling konyol jangan berarti bukan lawan kalian jadi anggap mereka konyol biar ini energi mereka menyadari karena dari elemen tanah mereka akan menyadari memperbaiki hubungan kepada kalian Leo eh sorry ya brai bro dari cancer seperti itu karena ini menonton bunda lihat ini bunda spontan mengatakan ini dari elemen api menggantungkan hubungan kalian cancer jadi kalian harus yang terutama dari jedek Leo mereka ingin menggantungkan kayak mengekang kalian nanti di bulan januari jadi disini kalian sebagian ini cancer karena tidak ada kejelasan pasangan kalian ya akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah dan sebagian tadi itu seperti bunda sampaikan ya ya kita lihat yang lajang bagaimana ini cancer yang lajang ya disini yang lajang energi kalian cancer ingin ya sepertinya suasana yang baru cinta yang baru ini dan sebagian memilih untuk masih berkarir dulu bersama keluarga atau komunitas sebagian sebagian juga ingin dicintai dan disini akan kalian akan mendapatkan seseorang mungkin orang itu mungkin seseorang itu menyukai cara kalian akhirnya mereka mengungkapkan perasaan kepada kalian cancer dan disini pula sepertinya kalian cancer kalian sepertinya tidak mau ini sebagian ya ya mungkin itu perasaan kalian belum bisa membuka perasaan terhadap orang baru masih mengingat masa mungkin kalian sebagian ada trauma pernah disakiti oleh mantan bertahun-tahun akhirnya kalian masih takut membuka perasaan ya disini pula kalian mungkin ini sebagian yang lajang di bulan januari seperti itu tarik ulur ya perasaannya kadang mencintai kadang tidak disini karena masih trauma dengan masa lalu ya disini yang lajang tetap semangat yang lajang disini jadi ini seperti kalian menyukai seseorang tetapi seseorang itu tidak terlalu tanggapi bila kalian seperti terbalik begitu brae bro yang bunda rasakan energinya seseorang yang kalian tidak cintai mereka sangat ngotot untuk kalian seperti begitu energi kalian di bulan januari ya kita lihat dari elemen apa ini wow sebagian ini sepertinya ini seseorang yang sudah mapan dalam ekonomi mungkin mereka dewasa dan lebih berkarisma seperti itu mungkin bisa saja yang pernah menyakiti kalian dan sebagian ini yang dari elemen udara akuaris libra gemini cancer ingin sekali mendapatkan cinta kalian atau sebaliknya kalian ini yang lajang cancer semangat brai bro semangat semua ya disini kalian mendapatkan kata cinta di bulan januari mungkin kalian sengaja menggantungkan harapan dari libra aquarius gemini ya karena kalian masih terikat hubungan mungkin terikat terikat masa lalu kalian itu seperti bunaya sampaikan tadi trauma jadi jangan trauma ya bukalah perasaan kalian agar semua lebih bagus asmara kalian jadi jangan hanya menilai dari sisi luar perasaan ya buka juga perasaan kalian ya agar ini lebih stabil lagi hubungan kalian yang meninginkan cinta cancer kita lihat yang berpacaran ya berpacaran bagaimana ini di bulan januari cancer ya disini sebagian energinya bunda rasakan ya disini pasangan kalian ingin mempertemukan kalian dengan keluarga besar atau mereka menginginkan untuk bertemu keluarga kalian dan sebagian juga ada konflik ini apa yang kalian curigai akan terbukti seperti begitu mungkin kalian mencurigai pasangan kalian atau kalian nanti di bulan januari mempunyai seseorang di luar ini akan ada masalah seperti itu yang bunda rasakan ya dan sebagian yang menginginkan untuk berkomunikasi atau bertemu dengan keluarga kalian atau kalian ini mereka sudah sangat cocok dengan kalian sangat pokoknya the best lah seperti itu energi yang pasangan kalian ya disini benar bunda sampaikan tadi ada sedikit permasalahan ya karena disini mungkin energi kalian di bulan desember 2019 ada sedikit mungkin pasangan kalian tertutup dengan kalian disini karena di bulan januari ini ada pihak yang kalian curigai atau kalian akan dicurigai dan akan terbongkar rahasia jadi berhati-hati ya dan disini walaupun kalian nanti di bulan januari cancer kalian mencoba menerima klarifikasi dari pacar kalian kenapa ada mungkin whatsapp atau apa saja ya disini mereka mencoba memperbaiki atau kalian sendiri ini dan menginginkan hubungan lebih stabil jadi disini ada break nanti di bulan januari karena kalian sudah mencurigai ya atau pasangan kalian mencurigai akhirnya ketahuan ya kita lihat dari elemen apa yang ingin serius ya dari elemen udara akuaris libra gemini menginginkan ingin bertemu keluarga kalian atau sebaliknya kalian dan sebagian dari elemen air cancer scorpio viscus jadi yang elemen tanah dan api ini sepertinya kalian lagi mencurigai mereka ada apa kenapa atau mereka mencurigai kalian di bulan januari sebenarnya dari bunda rasakan dari desember 2019 ya di bulan januari akan terbongkar tetapi disini akan diklarifikasi oleh elemen tanah dan api begitu mungkin sebaliknya kalian ya bahasa cinta buat yang berpacaran ya bersamamu bahagia dan menyejukkan perasaan berarti kalian selalu happy dengan elemen air maupun elemen udara mungkin ini bahasa pasangan kalian dari elemen air maupun elemen udara jadi sambutlah cinta kalian dari elemen air dan udara jadi kalau yang lagi diling dengan elemen tanah maupun api kalian bicarakan dari hati ke hati apa yang dirahasiakan agar ini jangan sampai ada putus cinta di bulan januari kita lihat lagi cancer yang berumah tangga bagaimana sepanjang bulan januari 2020 disini yang berumah tangga pasangan kalian sudah mulai stabil mungkin lebih banyak waktu untuk kalian di bulan januari cancer memilih untuk membahagiakan keluarga kecil seperti itu yang bunda rasakan mungkin bersama anak-anak mereka meluangkan waktu atau cancer sendiri istri kalian atau suami kalian semakin mencintai kalian menyayangi kalian memberikan perhatian di bulan januari cancer semangat karena sebelumnya atau di bulan januari disini ada mungkin mungkin bisa saja ya cancer disini kalian merasa pasangan kalian ada menyembunyikan sesuatu ini antara intern dalam rumah tangga kalian mungkin ada pihak ketiga atau keluarga disini akhirnya pasangan kalian lebih banyak mengalah atau kalian cancer banyak meluangkan waktu seperti itu energinya di bulan januari iya disini kalian cancer berhati-hati ya bahasa ucapan adalah doa ya jadi ini walaupun kalian merasakan bahwa pasangan kalian mempunyai seseorang atau bermain apalah di luar disini kalian harus optimis bicara dari hati ke hati berikan yang terbaik buat suami kalian atau istri kalian agar tidak ada pertengkaran di bulan januari kita lihat dari elemen apa ini wow dari elemen air cancer scorpio pisces sepertinya ini mereka mencoba ya sedikit ada masalah dari elemen ini apa yang kalian curigai atau mereka mencurigai ini ada keributan seperti begitu ya masalah rumah tangga dan tidak tidak bisa sampaikan disini karena itu privasi kalian ya sebagian dari elemen api leo sagittarius aries disini mereka sepertinya menyembunyikan sesuatu dan mungkin keluarganya atau bagaimana ini sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami di bulan januari membuat kalian cancer atau pasangan kalian dari elemen api dan air emosi marah seperti begitu dengan cara kalian jadi kalian harus berhati-hati ya bahwa tenang banyak-banyak berdoa banyak mendengarkan seperti begitu mendengarkan kelukisan pasangan agar tidak ada konflik atau banyak berbicara sama anak kalian memberikan kebahagiaan agar ini tidak ada konflik di bulan januari dry bro atau mengeluh si ini capek atau si anak capek jadi kalian enjoy saja di bulan januari elemen tanah dan udara mereka masih sebagian sudah lebih bagus energinya yang bunda agak sedikit memberikan pandangan kepada cancer dari elemen api dan air kalian bawa tenang ini bila ada masalah ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya di bulan januari wah bahasa cinta buat kalian di bulan januari cancer menutupi kesalahan diri dan menyalahkan pasangan ya seperti bunda sampaikan tadi jadi disini bila ada kesalahpahaman bila kalian salah akuilah salah kepada pasangan jangan menyalahkan pasangan bicarakan dari hati ke hati dengan pasangan kalian istri atau suami kalian atau menyalahkan anak-anak kalian karena tidak ada perhatian bapanya atau tidak ada perhatian dari ibunya jadi kalian sama-sama membicarakan dari hati ke hati di bulan januari cancer karena ini sebagian ini ada penasaran di cancer bahwa ada pasangan mereka mempunyai seseorang di luar jadi bawa tenang dulu ya di bulan januari ya bunda tarik lagi energi pasangan kalian di bulan januari bagaimana mereka di bulan januari tindakan ya ya di bulan januari seperti bunda sampaikan tadi dari beberapa elemen ya jadi sesuaikan tadi bunda sudah lupa ya itu ya dari elemen air udara dan tanah mereka masih bertahan merasa membenarkan diri seperti itu yang bunda rasakan jadi disini pasangan kalian kalian yang harus tegas di bulan januari bila kalian diling dengan elemen air udara dan api harus tegas agar mereka lebih dewasa tidak jadi pengecut ya kita lihat yang lajang bagaimana kalian tindakan seseorang atau kalian bertindak di bulan januari ya disini tindakan seseorang kalian ini sepertinya kenapa tidak mau membuka perasaan kalian mungkin seseorang ini banyak drama nanti ya mungkin ada drama kalian punya sepertinya punya sebagian ini yang lajang ini mempunyai indra kenam seperti itu kalian pekah dengan seseorang dari elemen udara aquarius libra gemini seperti itu bunda rasakan ya kita lihat yang berpacaran bagaimana cancer ya disini pula yang berpacaran seperti bunda sampaikan tadi ini kayaknya ada angka kembar ya disini energi pacar kalian ini mungkin terkendala dengan keluarga mungkin sebagian belum di restu atau masih menyembunyikan hubungan ini akhirnya ada konflik pasangan kalian yang bunda sampaikan tadi elemennya ya jadi disimak baik-baik ini bahasa bunda dan jadikanlah hanya hiburan brah bro semua berpatokan kepada Tuhan yang maha asa kita lihat yang bermata bagaimana ini ya mungkin ini karena dari elemen air dan elemen tanah kalian agak sedikit curigai mereka menyesali dan semakin menyayangi kalian mencintai kalian seperti itu energinya brah bro terima kasih semua jangan lupa di like di komen share juga ya kepada teman-teman terima kasih dari negara Indonesia dan negara-negara lain tetaplah kita damai dan kompak jangan pernah menjatuhkan satu sama lain tetaplah kita kompak tabe dan tabe terima tetaplah